Halo, apa kabar? Senang sekali sering bisa menjumpai kalian lagi walaupun dengan cara online seperti ini ya Remote Learning, pembelajaran jarak jauh How are you? I hope everyone of you is just fine Kita masih tetap semangat, semangat belajar Walaupun keadaan masih sulit Kita tetap semangat untuk menghadapinya ya Semangat belajar juga Oke nah, sebelum kita mulai pada pagi hari ini Kita nyanyi dulu laku tema kita ya Oke Theme Song of Little English Class By Eri Prasetyo, Sarjana Pendidikan Fear of God, fear of God That's how I want to live in Let's do good as God says Let's do it everyday Marsu dirini By God's words You lead me I listen carefully before I start to speak Coloring book will never ever make me speak Life of a sentence lies on its verb Now I know, now you know How to start and where to start and where to go Fear of God, fear of God That's how I want to live in Let's do good as God says Let's do it everyday Marsu dirini By God's words, you lead me Marsu dirini By God's words, you lead me Marsu dirini By God's words, you lead me Okay, nah Di pertemuan kemarin Serenik sudah mengasarkan kalian untuk membuat kalimat sederhana Ya Serenik yakin kalian pasti sudah bisa mengungkapkannya Ya Ada 5 verb base yang kita pakai kemarin ya Kata kerja dasar yang kita pakai kemarin ya Ada eat, makan Ada drink, minum Ada play, bermain Ada wash, mencuci Dan juga ada sing Bernyanyi Ya Serenik mengajak kalian untuk mengungkapkan kalimat sederhana Dengan menggunakan subjective pronoun I Atau aku Ya Jika kalian ingin mengatakan aku makan I Eat Jika kalian ingin mengungkapkan aku minum I Drink Jika kalian ingin mengungkapkan aku bermain I Play Jika ingin mengungkapkan aku mencuci I Wash Jika kalian ingin mengungkapkan aku bernyanyi I Sing Ya Kalian pasti sudah bisa mengerjakannya Sudah haraskan Oke Nah Tugas yang berikutnya Yang kemarin serai sudah-sudah ajarkan Tentang memberi pengantarnya Menggunakan bahasa Inggris Menggunakan voice message Ya Itu ibaratnya Seperti kalau kita permisi Ya Bila permisi Permisi pak Permisiku Ngomong menggunakan tugas Tapi menggunakan voice message Ya Setelah ini sudah ajarkan kalian Oke Mengatakan Excuse me sir Lalu mengatakan My name is Lalu mengatakan I am from class 1A Atau B Atau C Atau D Setelah ini tambah satu ya Mengatakan nomor absennya sekarang My number is Kalian boleh katakan dengan bahasa Inggris Kalau kalian tahu Kalau belum tahu bahasa Inggrisnya Boleh mengatakan dengan bahasa Indonesia Tidak apa-apa Lalu Kalian mengatakan Here is my project I am verb base Lalu jangan lupa katakan Thank you sir Seperti itu ya Oke Nah Nah Nanti Sereg akan kasih Penjelasan lagi Tentang tata cara Pengumpulannya Ya Sekarang kita masuk ke Pembelajaran yang baru dulu Oke Sekarang Kita berkenaan dengan Subjective pronoun You Atau Kamu Ya Mengapa Kita belajar dengan Menggunakan I Dan You saja Alasannya sederhana Setiap hari Kita sering sekali Mengatakan Aku Kamu Aku Kamu Kamu Sering sekali ya Oke Jadi kita gunakan yang sederhana saja Tetapi Pasti bisa Dipakai setiap hari Bisa dilungkapkan Setiap hari Oke Nah Ada satu Kata kerja baru Yang sering Tampilkan Pada kesempatan Pada pagi hari ini Ya Kata Open Buka Atau Membuka Setiap hari Kita mengerjakan Open Sering sekali Buka pintu rumah Buka jendela Buka pintu Mobil Buka jendela mobil Buka buku Buka botol Buka kulkas Kata buka ini Open ini Sering sekali Kita pakai Nah Sekarang Sererik tidak sendiri Sererik akan ditemani oleh Bu Agnes Nanti bu Agnes Nanti bu Agnes akan memberikan contoh Tentang penggunaan You Dan Keenam Verbase ini Ya Ada eat Ada twink Ada play Ada wash Ada sing Dan ada Yang baru ya Open Oke Kita lihat contohnya You eat You drink You play You wash You sing You open Oke Nah Sebelum kita selesai Oke Sererik akan Ceritakan lagi Tugasnya Tugasnya Nah Kalian Kumpulkan dengan menggunakan Voice message saja semua dulu Ya Tidak menggunakan video Karena kita masih berlatih Ya Pakai Voice message dulu Ya Caranya bagaimana Kalian boleh Masuk ke layar Wilayah Sererik dulu Lalu di kanan bawah Itu ada Tombol hijab ya Yang ada Gambar mikrofonnya itu Nah Kalian pencet itu Lalu kalian katakan Semuanya tadi Ya Excuse me sir My name is I am from Class 1 A Atau B Atau C Atau D My number is Here is my project I am purpose Thank you sir Lalu kalian langsung Mengungkapkan I eat I twink I play I wash Dan I sing Seperti itu ya Sererik dulu Ya Dengan menggunakan Pencet tombol hijau Di sebelah kanan bawah Di layar Banya Sererik Kalian bisa Mengungkapkan Menyampaikan Excuse me sir My name is I am from Class 1 A Atau B Atau C Atau D My number is Kalian boleh katakan Dengan bahasa Indonesia Kalau kalian tidak mengerti nomornya Here is my project I am at Per base Thank you sir Lalu kalian mulai berbicara I eat I drink I play I wash Dan I sing Ya nak ya Kalian bisa Menggunakan voice message dulu Tidak perlu menggunakan video Ya Gunakan voice message dulu Oke nak Gunakan suaramu sendiri Boleh bersama-sama Dibantu papa mama Tentunya Oke Terima kasih nak You nya untuk PR ya Yang tadi Yang mau belajar yang baru hari ini Itu untuk PR dulu Dilatih dulu Oke Terima kasih Kita nyanyi Lagu Temanya dulu Theme song Of Little English Class By Eri Prasetyo Sarjana Pendidikan Fear of God Fear of God That's how I want to live in Let's do good As God says Let's do it everyday Marsu diri By God's words You lead me I listen carefully Before I start to speak Coloring book Will never ever Make me speak Life of a sentence Like son is verb Now I know Now I know Now I know Now you know How to start And where to go Fear of God Fear of God That's how I want to live in Let's do good As God says Let's do it everyday Marsu diri By God's words You lead me Marsu diri By God's words You lead me Marsu diri By God's words You lead me Okay Okay Kita sampai Di akhir Pertemuan kita Stay at home Okay Stay clean Stay healthy Okay Do not forget To wash Your hands Properly Do not forget To wear Mask Properly If we did Okay Keep praying Okay Keep studying Okay I'll see you around Thank you And God bless you